bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan bagaimana teknis pengisian jurnal ramadhan santri sedamu baik mari kita mulai yang pertama ini adalah form pengisian data diri jadi santri mengisi data dirinya dengan lengkap kemudian kita masuk ke materi materi seputar puasa dan ramadhan disini ada 17 materi yang terakhir materi 17 sholat dirumah saat wabah korona melanda kemudian ini yang paling penting kita masuk ke bagian atau konten kreativitas yaitu bagaimana mengkreasikan ramadhan kita tahun ini lebih berwarna disini bisa ditulis apa saja keinginan keinginan ananda saat ramadhan ini jadi saya ramadhan ini ingin lebih baik saya ramadhan ini ingin membantu orang tua dan lain sebagainya kemudian dihususkan pada lembaran selanjutnya adalah target ibadah nah disini sholat fardu seumpamanya sholat fardu lengkap 5 kali sehari sholat tarweh dan sampai iktikaf kemudian pada ramadhan planner ini santri-santri di haruskan untuk menulis apa saja yang dilakukan pada hari itu contoh pada hari ini perbuatan baik apa yang dilakukan atau perbuatan buruk apa yang dilakukan contoh hari ini saya jujur saya membantu orang tua tulis kemudian saya bangun kesiangan itu juga salah satu yang bisa dituliskan dalam ramadhan planner ini kemudian selanjutnya disini ada juga tips untuk orang tua orang tua bisa lebih baik dalam mendampingi putra-puternya di rumah saat ramadhan kemudian selanjutnya ada form untuk countdown atau menghitung mundur dari 1 ramadhan sampai ke 30 ramadhan kemudian dituliskan nama dan usianya selanjutnya countdown selesai nah untuk santri putra mengisi yang sebelah sini dan untuk santri putri mengisi yang sebelah sini yang ini jika sudah dilakukan diberi centang tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30 disini apa saja sahur puasa disini ada 5 kolom sholat dari sholat subuh zuhur asar maghrib isya kemudian apa namanya tadarus al quran tarawih dan melakukan amal kebaikan kemudian yang terakhir disini ada topik harian atau menu untuk orang tua bagi yang menginginkan literasi tambahan untuk putra-putrinya kami sudah menyiapkan bahan-bahan dan materi-materi apa saja yang bisa dipelajari bersama-sama di rumah di rumah ini kami sediakan sampai hari ke-30 dan yang terakhir apa saja yang bisa dikerjakan bersama-sama dalam mempersiapkan dan melaksanakan Ramadan tahun ini quality time bersama Ananda di rumah dan yang terakhir nah disini santri-santri sedamu bebas menuliskan apa saja yang lebih terperinci cerita hari ini Ramadan ini hari pertama saya merasa kehausan saya merasa lapar sekali silahkan ditulis diekspresikan apa yang Ananda pikirkan silahkan ditulis di kolom diary Ramadan ini begitu saja penjelasan dari kami dan yang terakhir nanti setelah sudah selesai puasanya silahkan dievaluasi di Ramadan kali ini aku sudah melakukan apa saja ditulis disini baik terima kasih begitu saja penjelasan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati